Jawa Barat mempertahankan gelar juara umum dalam cabang olahraga taekwondo, Pekan Olahraga Nasional PON 21, Aceh, Sumatera Utara, dengan raihan 8 emas, 4 perak, dan 4 berunggu. Sebelumnya, Jawa Barat meraih juara umum taekwondo pada PON 19 Jawa Barat dan PON 20 Papua. Selain itu, atlet taekwondo Jawa Barat, Nailana Hansa Janeta, meraih gelar atlet putri terbaik. Pada laga PON perdananya ini, ia menyabet medali emas nomor Pomsai Individual Freestyle Putri. Ditemui antara saat penutupan pertandingan cabang olahraga taekwondo PON 21, Aceh, Sumatera Utara, di Martial Arts Arena, Minggu 15 September, pelatih taekwondo Jawa Barat Rizaldi mengaku bersyukur karena anak didiknya mampu menorehkan prestasi sesuai target yang diharapkan. Perjuangan tim ini lumayan panjang ya, dari kita hari awal tahun, terus di bulan Juli kita berangkat ke Korea, kita sebulan setengah di sana, 45 hari, sampai akhirnya di PON ini kita benar-benar perjuangannya nggak mudah. Dari atlet yang mungkin sudah mulai regenerasi, baru-baru, terus ada atlet juga yang sudah senior, bahkan sampai kita ada tiga atlet yang sudah tiga kali berturut-turut medali emas. Rizaldi pun berharap kontingen taekwondo Jawa Barat dapat terus meningkatkan prestasi di lebih banyak kejuaraan, terutama melalui atlet-atlet muda. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!